Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami menyampaikan laporan tentang analisis Persiapan CFD 12 tahun 2001 Pertemuan kesempatan ke-19 Nah pada kesempatan juga Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat Recepinya lancar dan semua aktivitas kita Selalu menyewa beri doa dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini untuk persiapan CFD 12 tahun 2021 Pertemuan kesempatan ke-19 Diikuti oleh tiga siswa Dua orang isin Ada 33 pertanyaan dengan nilai petinggi Atas nama Selim Dwi Putri Langkah 2 Cepri Dengan nilai 73 dan Larastixna dengan nilai 70 Nah kita lihat dari pertanyaan yang sudah diperjakan Ada 33 soal Nomor 1 Perhatikan grafik titrasi larutan asam asetat dengan larutan panin dikibisa Selama titrasi terjadi larutan penyangga Ada grafik ditunjukkan oleh nomor berapa Nah dari soal ini ternyata Satu orang yang betul Yaitu si Selim ya Bahwa Untuk titrasi Ya Antara asam asetat dengan kalium hidroksida Nah Berarti asam lemah dengan basa kuat ya Nah asam lemah dan basa kuat Nah yang betul adalah pH ya Kenapa pH karena asam lemah itu pH nya kurang lebih antara 3 sampai 4 Ya Sehingga pH nya diantara ini Ya Jadi garisnya seperti ini Ya Selim yang betul Nomor 2 Pasangan reaksi yang menghasilkan campuran penyangga adalah Ternyata 100% betul Nomor 3 Larutan NH4OH 0,2 molar Yang volumenya 40 mili Dicampur dengan larutan NH4 2 kali S4 Jika pihak larutan setelah penyampuran adalah 19 log 3 Maka volume larutan NH4 2 kali S4 adalah Ya Alhamdulillah 100% betul 30 Nomor 4 Jika larutan bubar yang mengandung 0,4 mol S4OH dan 0,2 mol S4OH Ditambahkan ke dalam 100 ml larutan NH4OH Maka pesannya pihak akhir campuran adalah 100% 825 Nomor 5 20 mili larutan CH3OH 0,5 mol Dicampur dengan 100 mili larutan CH3OH 2PA 0,2 mol Jika KA-nya 10,5 mol S5OH Jika campuran ini ditambahkan 20 mili HCL Maka pihak larutan yang terjadi adalah 5 min log 6 Nah yang salah Satu yaitu CH3OH 5 min log 2 Nomor 6 Dalam 100 mili asam asetat 0,1 mol Satu yaitu CH3OH 0,5 mol Setelah penambahan 0,5 mol Tentukan pihak yang berbentuk dari campuran tersebut Ya Yang salah Jepri sama laras ya Saya lintu CH3OH 5 min log 5 Nomor 6 Nomor 7 Dalam tubuh manusia terdapat ion-ion tinggi stabil pH dalam darah Nah ion-ion maksud adalah A2 CO3 dan ACO min Ya 100% Nomor 8 Untuk membuat 700 mili larutan dengan pH 5 min log 4 Maka volume asam format 0,2 mol Dengan basa kuat berbalensi 1 0,1 mol Yang harus dicampurkan masing-masing sebanyak Ka nya 2,025 Satu orang salah Yaitu CH3OH 5 min log 4 Ya Asam lemah dan basa lemah 100% Nomor 10 Campuran di bawah ini merupakan komponen larutan penyangga kecuali 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 Asam kuat dan basa luar Oke CFD Jamalara Salah Nomor 11 Pernyataan yang benar tentang larutan penyangga adalah Mempertahankan pH sistem akar tetap Ya 100% Mengapa setelah berolahraga pH dalam darah-darah tidak berubah? Karena terdapat melakukan penyangga Nomor 13 Jadi apa itu lalutan penyangga? Ya Mempertahankan pH ketika ditambahkan sedikit asam ya Ya Sedikit asam atau basa Ya Kecuali ditambahkan basa Asamnya banyak Ya akan mengalami perubahan Nomor 14 Komponen apa yang terdapat dalam larutan penyangga? Disini kamu Jawab lebih dari 1 Ya 100% Sekarang perhatikan tabel berikut Manakah yang merupakan lalutan penyangga? Alhamdulillah 100% Larutan berikut yang bukan merupakan lalutan penyangga? Ya 100% Sebanyak 4 mili NH4OH 0,5M Dijambur dengan 10 mili NH4OH 0,1M 3KB 205 Maka Pihak campurannya adalah Nah Jika Jika 90% 0,5M 0,1M Jika 100 mili H2S4 0,05M jika habis berpengalaman lima berapa pihaknya yang berpengalaman 19 campuran di bawah ini yang dapat menyangka adalah yang betul hanya selin aja saya beli sama laras salah asam nama 20 sistem larutan yang ada pemberitahkan pihak adalah barukan kubadrati persen 21 banyak 0,1 mol N64H kb5 disambur dengan 0,05 mol N4Cl hingga volume 1 liter pihak larutan yang dihasilkan 5 min 2 100% di antara larutan berikut yang dapat untuk larutan minyak pihak di bawah 7 pihak di bawah 7 berarti asam kuat dan basa lemah asam lemah dan garamnya asam lemah dan garamnya ini asam lemah dan garamnya yang salah jifri nomor 23 untuk membuat larutan penyangka B4 ke dalam 200 mili larutan asam asetan 0,2 molar habis berpengalaman harus tambahkan jadi gaji rohan 0,24 mola sebanyak yang salah jifri nomor 24 banyak 0,082 gram satu garam dimantukan dalam 110 mili larutan asam asetat 0,1 molar jika hanya mengubahkan lima pihak larutan yang bentuk adalah MR dalam tersebut adalah 82 ya semua pada bernambahan sedikit basah pada larutan penyangka HUCL dan UCL main menyebabkan pihak sistem berikutnya untuk banyak 260 50 mili larutan CH3CUNA jifri nomor dijampurkan dengan 50 mili larutan CH3CUNA hingga diproleh larutan dengan pihak 4 untuk membuat larutan Rupert sebut dibuka konsentrasi CH3CUNA sebesar ya yang betul orang yang salah tarasnya 0,020 27 pada kondisi normal belia daerah dari manusia dan jaringan harus dijaga antara 7,35 hingga 7,45 100 persen 28 ada perbandingan antara volume asam propionat 0,2 molar KA2-10-5 dengan natrium propionat 0,1 molar untuk menghilangkan larutan menyangga dengan pH 5 1,4 100 persen 29 untuk membuat 120 mili larutan menyangga dengan pH 5 dibutuhkan dengan OH 0,1 molar dan larutan CH3OH 0,1 molar KA2-10-5 dengan volume masing-masing berkurut-kurut 40 dan 80 yang salah laras ya 0,3 ke dalam 10 mili larutan asam asetat dimasukkan 10 mili larutan NOA 0,2 molar ternyata menghasilkan larutan penyangga dengan pH 5 maka konsentrasi asam asetat semua adalah 0,4 molar yang betul yang salah halin sama laras ya nomor 31 campuran 100 mili larutan NOA 0,3 molar dengan 100 larutan asam lemah 0,6 molar mempunyai pH 10-2 maka misalnya KAHA adalah 1 kali 2 kali 10-10 nah yang salah laras ya selin sama sekurutnya lanjut yang nomor 32 harapan penyangga yang mengandung campuran amoniak HP 10-5 dan aminium di dalam campuran tersebut adalah 1 banding 1 yang salah si laras ya lima berbeda yang betul adalah satu banding satu nama terakhir 33 sebanyak 20 mili larutan hasil URH 0,1 molar bidangkan dengan 50 mili larutan NOA 0,2 molar bila KA-nya HCUUH 2 kali 10-4 dan log 2 0,3 harga pihak larutan setelah reaksi adalah 3,7 ya Alhamdulillah betul semuanya ya itulah analisis dari ya persiapan CFG 12 tahun 2021 ya terima kasih ya ya semoga bermanfaat untuk persiapan dan juga untuk menambah wawasan tentang larutan penyangga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh